Pendekar remaja, jilid 12. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak. Mereka masih tidak mengerti kenapa Lok Ceng berdiri kaku seperti patung. Lily yang semenjak kecil memang telah mempunyai kesukaan berkelahi dan memang wataknya nakal dan jenaka itu, tersenyum-senyum dan dengan matel berseri-seri dia lalu mengambil semua mangkok di atas meja yang masih terisi masakan, lalu ia membalikan mangkok itu ke atas kepala Lok Ceng, sehingga Lok Ceng sekarang memakai topi mangkok yang isinya tumpah dan mengalir di sepanjang hidungnya. Semua orang yang merasa lebih heran daripada lucu itu, tidak dapat tertawa dan masih memandang dengan bengong. Bahkan pelayan yang dipanggil oleh Lily seakan-akan tak mendengar panggilan gadis itu dan masih berdiri bengong sambil memandang ke arah Lok Ceng. Hi, aku mau membayar. Mana pelayan teriak Lily. Barulah pelayan itu berlari menghampiri sambil membungkut bungku. Nah, ini untuk membayar masakan yang telah kumakan. Dan lebihnya untuk mengganti kerugian rumah makan ini karena barang-barang yang dirusak oleh lalat kuning ini ia melemparkan sepotong uang perak yang berat ke atas meja, lalu keluar dari restoran itu, sama sekali tidak mempedulikan Lok Ceng yang masih berdiri seperti patung batu. Pelayan yang mengurus kudanya mendapat hadiah yang lumayan pula. Eh, haha, Sioccia, kata pelayan ini, bagaimana dengan Oeidinoyong? Tubuhnya kaku dan dia tidak dapat menggerakkan kaki pergi dari rumah makan kami. Lily tertawa geli. Biarlah, bukankah dia menjadi sebuah patung yang baik sekali untuk menarik perhatian langganan sehingga restoran selalu akan penuh dengan tamu? Akan tetapi, tentu dia akan marah dan, bagaimana kalau dia mati? Lily berkata dengan sungguh-sungguh, janganlah khawatir. Aku sengaja memberi hukuman kepadanya. Dalam waktu pendek dia akan dalam keadaan demikian, nanti kesehatannya akan pulih kembali. Setelah berkata demikian, Lily lalu melompat ke atas kudanya dan melarikan kudanya itu cepat-cepat meninggalkan kota Lok Yang. Sesudah melakukan perjalanan dengan cepat selama dua pekan, akhirnya sampailah Lily ke tempat yang menjadi tujuan utamanya, yaitu Dusun Tong Simbun. Dia segera memilih rumah penginapan dan menyewa sebuah kamar. Kudanya dia serahkan kepada pelayan untuk dirawat baik-baik. Tanpa bertanya pada orang lain, Lily dapat mencari rumah Bansai Chinjin dengan mudah, oleh karena di dalam dusun yang tak berapa besar itu, hanya satu-satunya gedung yang besar dan mewah yang menjadi tempat tinggal Bansai Chinjin. Bahkan ketika ia bertanya kepada pelayan, ternyata hotel di mana dia bermalam juga milik dari Bansai Chinjin yang kaya raya dan berpengaruh besar. Nona datang dari mana dan apakah hendak bertemu dengan Bansai Chinjin lo ya? Lily tersenyum dan maklum bahwa semua pekerja di dalam hotel ini adalah anak buah Bansai Chinjin, maka ia hanya menjawab, Ah, tidak. Aku hanya seorang pelancong yang tertarik melihat keadaan di dusun ini yang amat ramai. Pada senjah hari itu juga, diam-diam tanpa diketahui oleh seorang pun, Lily mengenakan pakaian yang ringkas, menggantungkan pedangnya di pinggang, lalu keluar dari rumah penginapan itu untuk mencari musuh besarnya, Bao Hun Ti. Ia menduga bahwa musuh besarnya itu tentu berada di kelenteng yang dahulu pernah dilihatnya dengan Sin Kelo Sian, yaitu dalam sebuah hutan tak jauh dari dusun Tong Sin Bun itu. Akan tetapi sebelum menuju ke hutan itu, dia sengaja menyelidiki dahulu gedung besar tempat tinggal Bansai Chinjin yang nampak sunyi dari luar. Ketika ia hendak melompat ke atas pagar tembok yang tinggi dan yang mengelilingi gedung itu, tiba-tiba saja dia melihat seorang pemuda yang tampan bersama seorang setengah tua sedang berjalan keluar dari gedung itu dengan tindakan cepat. Lily cepat bersembunyi di tempat gelap dan memandang tajam. Bukan main heran dan terkejutnya ketika dia melihat pemuda itu. Tidak salah lagi, pemuda itu tentulah Tio Kamseng, anak laki-laki yang dulu pernah ditolong oleh suhunya, Sin Kelo Sian, atau yang boleh juga disebut Su Hengnya, karena mereka keduanya pernah menjadi murid Sin Kelo Sian. Lily menjadi girang sekali dan hampir saja ia memanggil pemuda itu. Akan tetapi ia dapat menahan keinginannya ini sebab teringat bahwa pemuda ini baru saja keluar dari gedung Bansai Chinjin. Hal ini benar-benar aneh sekali. Dulu Kamseng pernah hampir dibunuh oleh seorang murid Bansai Chinjin, bagaimana sekarang dia dapat keluar masuk demikian leluasa di gedung Bansai Chinjin itu? Hal ini menimbulkan kecurigaannya dan ia tidak memanggil pemuda itu, bahkan lalu diam-diam mengikuti perjalanan Kamseng dan orang tua itu yang berjalan cepat menuju ke hutan di mana terdapat kelenteng besar kepunyaan Bansai Chinjin. Bagaimana kah Kamseng dapat merada di tempat itu dan keluar dari gedung Bansai Chinjin dengan enaknya? Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, ketika pendekar bodoh dan istrinya naik ke gunung Bengsan dan bertemu kembali dengan Lily, pemuda ini dibawa pergi oleh Mokei Nyeo Tiangli. Sesungguhnya, Tio Kamseng tidak mempunyai riwayat hidup yang baik. Dahulu ketika ditolong oleh Sin Kailo Sian, dia memang menceritakan riwayatnya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia karena kemiskinan dan kelaparan, akan tetapi sebenarnya tidak demikian halnya. Tio Kamseng adalah anak tunggal dari seorang tokoh persilatan tinggi yang bernama Songkun. Para pembaca dari cerita pendekar bodoh tentu masih ingat bahwa Songkun merupakan Sute, adik seperguruan dari Lily Kong Sian, dan bahwa karena kejahatannya hendak mengganggu Lin Lin akhirnya Songkun tewas dalam tangan si pendekar bodoh Chin Hai. Pada waktu hal ini terjadi, Chin Hai belum menikah dengan Lin Lin, akan tetapi Songkun telah meninggalkan seorang gadis yang selama itu dipeliharanya sebagai istri tidak sah, dan istrinya ini sudah mengandung 3 bulan. Karena Songkun juga terkenal sebagai seorang pemuda matuk ranjang yang jahat sekali, maka dia mempunyai banyak bini peliharaan di mana-mana, baik yang dia dapatkan karena ketampanannya maupun yang dia ambil secara paksa, bahkan yang diculitnya dari rumah orang tua gadis itu. Setelah Songkun tewas di dalam tangan pendekar bodoh, Tio Kuilin ibu Kamseng lalu hidup terlunta-lunta. Untuk kembali ke rumah orang tuanya ia pun merasa malu, dan hanya untuk kepentingan anak dalam kandungannya belaka dia masih mempertahankan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, dalam keadaan yang amat sengsara, terlahirlah seorang bayi laki-laki yang dia beri nama Kamseng. Karena Tio Kuilin sesungguhnya amat benci kepada suaminya yang mengambilnya secara paksa, maka ia memberi nama keturunan Tio kepada puteranya ini. Betapapun juga, setelah Kamseng berusia 5 tahun dan sudah pandai berpikir, ketika Kamseng bertanyakan ayahnya, Kuilin lalu menceritakan bahwa ayahnya telah tewas dalam tangan seorang pendekar besar bernama Pendekar Bodoh. Kuilin lalu hidup berdua dengan puteranya dalam keadaan yang sangat miskin. Mereka terlunta-lunta dan hidup serba kekurangan, sehingga akhirnya Kuilin jatuh sakit yang membawanya kembali ke alam bakar. Semenjak itu Kamseng menjadi atim tiatu, hidup merantau terlunta-lunta sebagai seorang pengemis cilik. Ternyata Kamseng memiliki otak yang sangat cerdik, dan agaknya kecerdikan ayahnya menurun kepadanya. Dia bisa berpura-pura bodoh dan jarang berbicara, padahal segala sesuatu dia perhatikan betul-betul. Cerita ibunya mengenai ayahnya yang terbunuh oleh pendekar bodoh, berkesan di dalam lubuk hatinya, dan dia tidak dapat melupakan nama pendekar bodoh ini dari ingatannya. Demikianlah, sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, dia tertolong oleh Sin Kailosian, diangkat menjadi muridnya dan akhirnya dia diajak pergi oleh Mokei N.I.O.T. yang leh si pengemis iblis yang lihai. Kita harus mencari suhumu, kata Mokei N.I.O.T. yang leh. Sebelum kita bertemu dengan gurumu, kau harus melatih diri baik-baik. Akan kuajarkan ilmu-ilmu silat tinggi kepadamu agar kelakau tidak usah kalah oleh murid pokok Sian Jin atau putri pendekar bodoh sekalipun. Diam-diam Kamseng merasa girang sekali. Telah lama dia menahan-nahan dendamnya ketika ia mengetahui bahwa musuh besarnya, yaitu pembunuh ayahnya, adalah ayah lili yang menjadi semuanya. Dapat dibayangkan betapa menggelorannya hatinya ketika dulu ia melihat pendekar bodoh di puncak gunung Deng San. Saking terharu dan sedihnya karena tak berdaya untuk membalas dendam, dulu dia telah menangis sedih. Tak seorang pun mengetahui apa yang menyebabkan ia menangis. Kini mendengar ucapan Mokei N.I.O.T. yang leh supeknya, dia menjadi girang sekali dan mulai hari itu dia belajar dengan tekun dan rajinnya, membuat girang hati Mokei N.I.O.T. yang leh. Bertahun-tahun Kamseng pergi merantau ikut dengan Mokei N.I.O.T. yang leh, menjelajah seluruh provinsi di daerah Tiongkok, akan tetapi mereka tidak bertemu dengan Sin Kelo Sian, bahkan mendengar beritanya pun tidak. Orang-orang Keng O yang mereka telah tanyai, tak seorang pun pernah bertemu dengan Sin Kelo Sian yang sudah menghilang untuk bertahun-tahun lamanya. Terpaksa Mokei N.I.O.T. yang leh mewakili sutenya mendidik Kamseng yang sebetulnya menguntungkan pemuda itu, sebab kepandayan pengemis iblis ini masih jauh lebih tinggi daripada kepandayan si pengemis sakti. Sembilan tahun lamanya Mokei N.I.O.T. yang leh mengajak Kamseng merantau, selalu berpindah-pindah dari barat ke timur, dari utara ke selatan dan sementara itu, kepandayan Kamseng telah maju dengan cepat sekali. Ia telah mewarisi kepandayan Mokei N.I.O.T. yang leh, terutama sekali permainan ilmu silat Soan Hang Kun Hoat, ilmu silat kitiran angin, serta ilmu melepas senjata rahasia yang disebut Tioto Chi, biji buah to besi. Ilmu permainan tongkat dari pengemis iblis ini pun telah diawarisi dengan baik sekali. Supek, kata Kamseng pada suatu hari setelah supeknya itu menyatakan kekesalan hatinya karena belum juga dapat bertemu dengan Sin Kelo Sian, apakah tidak bisa jadi suhu terkena celaka di tangan Bo Hun Ti dan Ban Sai Chin Chin? Bagaimana kalau kita pergi mencari suhu di sana? Supeknya mengangguk-angguk. Mungkin dugaanmu ini bisa benar juga. Aku pun telah mempunyai dugaan demikian, dia menghela nafas. Memang Ban Sai Chin Chin jahat dan kejam, akan tetapi ilmu kepandainya sangat tinggi. Jangankan Su Teh, aku sendiri belum tentu dapat melawannya. Akan tetapi, kita harus dapat mengetahui bagaimana dengan nasib Su Teh. Mari kita berangkat ke dusun Tong Sin Bun. Mereka lalu menuju kembali ke barat dan tiba di dusun itu pada waktu malam. Supek, biarlah Teh Cu menyelidiki kekudil itu. Kau berhati-hatilah, Kamseng. Di sana terdapat banyak orang pandai, kata Mokei Nyeo Tiang Lai yang duduk di bawah pohon sambil minum arak yang dibelinya di warung arak. Jangan khawatir, Supek. Tidak percuma selama ini Teh Cu mempelajari ilmu kepandain dari Supek. Pemuda ini lalu mempergunakan ilmunya berlari cepat menuju ke hutan itu. Dia melihat kelenteng itu terang sekali, penuh dengan lampu-lampu penerangan yang sangat mewah dan besar. Melihat keadaan kelenteng itu dan melihat betapa kain-kain sutra yang halus tergantung dijadikan tirai penutup pintu, Kamseng menghela nafas dan melirik ke arah pakaiannya sendiri. Semenjak ia pergi ikut dengan Supeknya belum pernah dia berpakaian baik. Pakaiannya tambal-tambalan dan kotor sekali. Sesungguhnya tidak sukar baginya kalau saja dia mau mengambil pakaian dari para hartawan, akan tetapi Supeknya tentu melarangnya, dan ia pun merasa malu untuk berpakaian bagus sedangkan Supeknya berpakaian kotor penuh tambalan. Keadaannya sama seperti seorang pengemis muda. Kamseng menunggu sampai beberapa lama, akan tetapi oleh karena dia tidak melihat seorang pun keluar dari kelenteng itu, dia kemudian memberanikan diri dan menghampiri kelenteng itu. Dengan ginkangnya yang sudah terlatih baik, dia lalu melompat ke atas genteng dengan mudahnya. Dari atas genteng ia melihat bahwa penerangan yang paling besar keluar dari ruangan belakang, maka dengan amat hati-hati ia lalu menuju ke ruang itu, mengerahkan ginkangnya supaya genteng yang diinjaknya tidak menerbitkan suara berisik. Ketika dia mengintai ke bawah, dia melihat tiga orang sedang bercakap-cakap di dalam ruangan itu. Dia mengenal dua orang di antara mereka, yaitu Bo Hun Ti dan Ban Sai Chin Chin. Yang seorang lagi adalah seorang tosu tua yang rambutnya masih nampak hitam, demikian pula jenggotnya. Kamseng merasa heran mendengar bahwa Ban Sai Chin Chin yang berambut putih dan tua itu menyebut Su Heng, kakak seperguruan, pada tosu ini. Sungguh mengherankan sekali bahwa seorang yang usianya lebih tua daripada Ban Sai Chin Chin masih nampak segar dan rambutnya masih hitam. Akan tetapi pada saat itu, percakapan mereka lebih menarik hati Kamseng, karena ia mendengar nama pendekar bodoh disebut-sebut. Memang pendekar bodoh lihai sekali, dia kemudian mendengar tosu itu berkata sambil menganggukan kepalanya. Ia telah mewarisi kepandaian Buk Pun Su. Akan tetapi Pinto, aku, tahu bagaimana harus menghadapi dan melawannya. Ia mengandalkan pengertian tentang pokok dan dasar gerakan ilmu silat sehingga kalau dia dilawan dengan ilmu silat biasa, ia akan menang di atas angin. Akan tetapi Pinto telah mempelajari ilmu silat dunia barat yang mempunyai gerakan amat berlainan dan dasarnya pun berbeda sehingga apabila menghadapi pendekar bodoh, belum tentu Pinto tak akan dapat merobohkannya. Supek berkata benar, Bu Hun Ti tiba-tiba berkata, bagaimanapun juga, pendekar bodoh bukan tak dapat dilawan. Pernah juga teocu mendengar bahwa pendekar bodoh masih belum selihai Hekpek, Moko, Iblis Sitam dan Iblis Putih, tokoh Keng O yang muncul dalam cerita pendekar bodoh. Pernah dia terluka oleh kedua saudara itu. Kalau kepandayan suhu saja telah setingkat dengan kepandayan Hekpek, Moko sebab berasal dari satu cabang persilatan, mustahil kalau Supek tidak mampu menundukkan pendekar bodoh. Ketika Bansai Chinjin menyedot Hun Cue-nya dan hendak menjawab, tiba-tiba saja Tosu itu menengok ke arah genteng di mana Kamseng mengadakan pengintaian dan berkata halus, sahabat muda yang mengintai di atas genteng, kau turunlah saja. Bukan main kagetnya Kamseng mendengar ucapan ini. Semenjak tadi ia mendengarkan dengan penuh perhatian dan hatinya tertarik sekali. Kalau orang-orang di bawah ini yang begitu liai ternyata memusuhi pendekar bodoh, maka ia tak sekali-kali boleh memusuhi mereka. Alangkah baiknya bila mana dia bisa berkawan dengan mereka untuk membalas dendamnya kepada pendekar bodoh. Telah berkali-kali supeknya, Mokei Nyeo Tiangle menyatakan bahwa ilmu kepandaian pendekar bodoh amat tinggi, masih lebih tinggi daripada kepandaian pengemis iblis itu, maka sudah menipislah harapan di dalam hati Kamseng mendengar pernyataan ini. Kini mendengar betapa ilmu kepandaian Bansai Chinjin dan Tosu yang menjadi suheng kakek berhuncui itu demikian tingginya, dia mendapat sebuah pikiran yang baik sekali. Mendengar ucapan Tosu itu, semakin yakinlah dia bahwa Tosu itu benar-benar lihai sekali, maka ia lalu menjawab, maafkan Teo Chu yang muda telah berlaku lancang. Sesudah berkata demikian, dia lalu meloncat ke bawah, melayang sambil menggunakan gerakan In Leong San Hian, naga awan perlihatkan diri. Gerakan ini cukup indah dan ilmu lompatnya cukup hebat sehingga tiga orang yang berada di ruangan itu memandang dengan kagum. Melihat seorang pemuda cakap berbaju tambal-tambalan dan kotor sekali, Bansai Chinjin lalu melangkah maju, dan bertanya, orang muda, siapakah kau dan mengapa kau melakukan pengintaian di kelentengku? Kamseng menjura memberi hormat dan otaknya yang cerdik diputar-putar, kemudian ia berkata dengan sikap gagah dan suara tenang. Tadi Teo Chu mendengar tentang Totiang ini yang hendak melawan pendekar bodoh. Oleh karena ada permusuhan pribadi antara Teo Chu dengan pendekar bodoh, maka hati Teo Chu tertarik sekali dan ingin Teo Chu mencoba kepandayan Totiang yang lihai. Teo Chu maklum bahwa Teo Chu bukanlah lawan Totiang ini, akan tetapi kalau Totiang mampu mengalahkan Teo Chu dalam sepuluh jurus, maka Teo Chu akan menghambakan diri menjadi murid dan akan menceritakan sesuatu bahaya yang mengancam ketenteraman di sini. Jika Totiang tidak dapat mengalahkan Teo Chu dalam sepuluh jurus, jangan harapkan akan dapat menangkan pendekar bodoh. Kata-kata ini membuat Bohunti menjadi marah sekali dan dia melompat ke depan, cepat mengirim pukulan keras ke arah kepala Kamseng sambil berseru. Macamu hendak menantang suek? Pukulan tangan kanan Bohunti ini keras sekali dan tenaga yang terkandung dalam pukulan itu cukup untuk dapat menghancurkan batu karang. Sudah diketahui bahwa ilmu kepandayan Bohunti sudah mencapai tingkat tinggi, lebih tinggi dari Sien Kailosian, maka dapat diduga betapa lihai dan berbahayanya pukulan ini. Akan tetapi, Kamseng bukanlah seorang pemuda yang bodoh. Ia telah mewarisi seluruh kepandayan Mokei Nyeo Tiang Lei sehingga kepandayannya sekarang mungkin telah lebih tinggi daripada Sien Kailosian. Dia maklum bahwa dalam hal tenaga luakang tidak mungkin ia dapat melawan orang kuat ini, maka ia lalu mempergunakan kecerdikannya. Dengan lengan kanan, dia mengerahkan tenaga halus untuk menangkis pukulan lawan, sedangkan tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi digerakkan memukul ke depan dengan ilmu silat Soan Hang Jiu, kepalan kitiran angin. Bo Hun Ti merasa terkejut sekali sebab sebelum pukulannya mengenai sasaran, lebih dulu pukulan lawan itu mendatangkan angin yang sangat hebat dan berbahaya sehingga terpaksa dia miringkan tubuhnya dan pukulannya tidak keras lagi. Pada saat pukulannya tertangkis oleh lengan kiri Kamseng, keduanya terpental ke belakang. Bagus kata To Su itu yang sesungguhnya merupakan Soe Hang dari Bansai Chinjin yang bernama Wikong Sian Su. Wikong Sian Su ini sebagaimana pernah dituturkan pada bagian depan adalah seorang pertapa di Hak KWI San dan dijuluki Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa. Oleh karena merasa khawatir menghadapi musuh-musuh yang sangat tangguh, Bansai Chinjin menyuruh Bo Hun Ti untuk mengundang dan membujuk Su Hengnya itu yang ternyata kemudian berhasil dengan baik. Melihat pukulan Soan Hon Jiu yang digerakkan oleh Kamseng, Wikong Sian Su menjadi tertarik dan dia lalu berdiri dari bangkunya. Bo Hun Ti, biarkan anak muda ini memenuhi keinginannya, ia lalu melangkah maju untuk menghadapi Kamseng. Anak muda, sebelum Pinton menuruti permintaanmu yang kurang ajar tadi, lebih dulu katakanlah kau siapa, anak siapa dan mengapa kau sampai bermusuhan dengan pendekar bodoh? Semenjak dulu, Kamseng tidak pernah menyebut-nyebut nama ayahnya di depan siapapun juga. Sekarang karena maklum sepenuhnya bahwa ia berada di antara orang-orang yang menjadi musuh pendekar bodoh pula, ia tak merasa ragu-ragu lagi untuk memberitahukan nama ayahnya, bahkan dia pun merubah pula sinya yang biasanya ti itu menjadi Song. Teocu bernama Kamseng, Si Song. Dulu ayah Teocu telah tewas di tangan pendekar bodoh, dan ayah Teocu itu bernama Song Kun. Mendengar disebutnya nama ini, Wikong Siansu dan Bansai Chinjin lalu saling pandang dengan terkejut sekali. Apa? Ayahmu adalah Song Kun si tubuh baja yang berjuluk Ang Ho Sian Kiam? Tanya Wikong Siansu dengan heran. Entahlah, karena ayah telah tewas sebelum Teocu terlahir. Teocu hanya mendengar dari ibuku yang sekarang sudah meninggal dunia pula. Hanya satu hal yang Teocu ketahui, yaitu bahwa ayah Teocu yang bernama Song Kun itu terbunuh oleh pendekar bodoh. Benar, benar Wikong Siansu mengangguk-angguk. Memang terbunuh oleh pendekar bodoh. Marilah, kau maju dan hendakku lihat sampai di manakah kepandayanmu, anak muda. Kamseng memang sengaja menantang untuk direbohkan dalam sepuluh jurus karena ia mempunyai maksud tertentu. Dia telah maklum sampai di mana tingkat kepandayannya, apabila diukur dengan kepandayan supeknya N.I.O.T. yang L.I. Walaupun ia belum dapat menyamai ilmu kepandayan supeknya itu, namun dari latihan-latihan dengan supeknya dia dapat menaksir bahwa supeknya itu tidak mungkin akan sanggup merobohkan dan mengalahkannya dalam tiga puluh jurus. Maka ia sengaja menantang untuk direbohkan dalam sepuluh jurus oleh Tosu itu, karena kalau hal ini memang dapat terjadi, dia tidak ragu-ragu lagi dengan kepandayan Tosu ini dan tidak ragu-ragu pula untuk mengkhianati supeknya. Setelah Tosu itu melangkah maju menghadapinya, tanpa seji, sungkan, lagi Kamseng segera menyerang dengan ilmu silat Soan Hang Kun Hoat yang paling melihai. Dia hendak mendahului menyerang agar supaya kakek itu tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menyerangnya. Kalau saja dia dapat menyerang bertubi-tubi sampai sepuluh jurus, biarpun tidak dapat merobohkan Tosu itu, berarti ia telah menang karena dalam sepuluh jurus kakek itu tak dapat mengalahkannya. Wikong Siansu agaknya maklum akan isi pikirannya ini, maka sambil tersenyum kakek yang amat lihai ini tidak mau memberi kesempatan kepada Kamseng untuk menyerang dengan susulan lainnya. Begitu pukulan Kamseng mendatang dan sudah dekat dengan dadanya yang sama sekali tidak terpengaruh oleh angin pukulan itu, ia lalu mengebutkan ujung lengan bajunya menangkis dan tangan kanannya lalu meluncur keluar membarengi pukulan itu menotok ke arah pundak Kamseng. Pemuda ini terkejut bukan main karena tangkisan ujung lengan baju itu ketika menimpa lengannya, tulang lengannya langsung terasa sakit sekali bagaikan beradu dengan baja keras sedangkan totokan itu pun cepat sekali datangnya sehingga hampir saja ia menjadi korban dalam segerakan saja. Dia cepat menjatuhkan diri ke belakang, berjumpalitan ke belakang dua kali, kemudian setelah berdiri ia lalu menyerang lagi. Serangan dalam jurus kedua ini dilakukan dengan gerak tipu yang amat lihai. Ia melakukan serangan dari tiga jurusan, tangan kanan diputar merupakan kepalan yang mengarah kepala, tangan kiri dengan jari tangan terbuka menyabet lambung, sedangkan kaki kanan menyusul dengan tendangan maut ke arah pusar. Inilah gerak tipu yang disebut Semin Kuan Goat, tiga awan menutup bulan. Gerakan tiga macam pukulan ini dilakukan susul menyusul, maka boleh dibilang hampir berbareng datangnya. Dan karena yang diarah oleh tiga pukulan ini merupakan anggota-anggota tubuh yang berbahaya, maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya serangan Semin Kuan Goat ini. Satu saja di antara ketiga pukulan itu mengenai sasaran, sudah cukup untuk mengantar nyawa orang ke tempat asal. Bagus Rui Kong Sian Su melihat kehebatan serangan ini. Dengan sangat tenang kakek ini melangkahkan kakinya dalam bentuk segitiga. Pertama-tama ia melangkah ke kanan sambil menundukan kepala untuk menghindarkan diri dari pukulan ke arah kepalanya, lalu melangkah lagi menyerong ke muka sambil menangkis pukulan ke arah lambungnya, sedangkan tendangan yang mengarah pusarnya itu tidak diilakan, bahkan dia kemudian mengangkat kakinya menyambut pendangan itu dengan tendangan pula. Sungguh mengherankan sekali. Kalau dilihat pendangan Kim Seng amat keras dan cepat datangnya, adapun kakek itu hanya mengangkat kakinya sedikit saja untuk menyambut pendangan pemuda itu. Akan tetapi begitu sepatu mereka bertemu, Kang Seng berseru kaget dan tubuhnya segera terlempar ke belakang tiga tombak lebih. Masih baik bahwa ia mempunyai ginkang yang sempurna sehingga ia dapat berjungkir balik dan mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga ia dapat turun dengan kaki terlebih dulu. Bukan main kagumnya hati Kang Seng. Ia maklum bahwa Tosu ini benar-benar jauh lebih lihai daripada supeknya, maka tanpa banyak ragu-ragu lagi, dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Tosu itu. Kalau Toti yang sudi menerima Tosu sebagai murid, Tosu akan merasa bahagia sekali. Wikong Siansu tertawa bergelak. Sayang kau ditinggal mati ayahmu dan tidak bertemu dengan guru yang baik. Kalau ada ayahmu, tentu kepandaianmu sudah sepuluh kali lipat lebih pandai daripada sekarang. Bansai Chinjin lalu maju dan mengebulkan Hun Chue-nya. Seng Kamseng, kau tadi bilang bahwa kau memiliki rahasia yang hendak kau tuturkan. Apakah rahasia itu? Hayo kau berkata terus terang, karena kalau memang benar kau putra Song Kun, kita adalah orang-orang sendiri. Ketahuilah bahwa antara kami dengan ayahmu dahulu terdapat hubungan yang baik sekali. Sesungguhnya amat malu untuk menuturkan keadaan Tosu, kata Kamseng sambil menundukkan kepalanya dan masih berlutut di depan Wikong Siansu. Semenjak kecil Tosu telah ditinggal mati ibu, dan ayah bahkan telah meninggalkan Tosu sebelum Tosu terlahir. Tosu berkelana dan bersengsara seorang diri dengan hati yang mengandung dendam pada pendekar bodoh, akan tetapi apa daya Tosu? Kemudian, Tosu bertemu dengan Mokei Nyeo Tiang Lai yang memberi pelajaran ilmu silat kepada Tosu. Sungguh pun kemudian Tosu ketahui bahwa Mokei Nyeo Tiang Lai juga Sien Kelo Sian adalah kawan-kawan segolongan dengan pendekar bodoh sehingga hati Tosu merasa segan sekali untuk belajar ilmu silat darinya, namun terpaksa Tosu pertahankan juga. Karena, lebih baik menerima pelajaran ilmu silat dari siapapun juga daripada tidak mempunyai kepandaian sama sekali. Nah, kebetulan sekali pada hari ini Tosu dibawa oleh Mokei Nyeo Tiang Lai yang sedang berusaha mencari Sien Kelo Sian. Dia menyangka bahwa sutenya itu tentu telah mendapat celaka dari Bansai Chinjin, karena itu ia lalu menyuruh Tosu mengadakan penyelidikan ke sini. Bansai Chinjin tertawa bergelak. Hahaha! Mokei Nyeo Tiang Lai pengemis kelaparan. Apa yang ku takuti terhadap orang seperti dia itu? Tosu juga maklum akan hal ini, dan mulai saat ini juga, kalau kiranya Cui Lociampu Sudi menerima, Tosu ingin tinggal di sini mempelajari ilmu silat dan kemudian bersama Cui ikut menyerbu dan membalas hukuman kepada pendekar bodoh. Bansai Chinjin agaknya masih ragu-ragu dan menaruh hati curiga. Akan tetapi Wikong Sian Su sambil berkedip pada sutenya itu, berkata kepada Kamseng, anak muda, kami percaya bahwa kau memang putra songkun. Akan tetapi, siapa mengetahui keadaan seseorang? Mokei Nyeo Tiang Lai yang menjadi gurumu itu ternyata hendak memusuhi sute dan menyuruh kau mengadakan penyelidikan ke sini. Bagaimanakah kalau sikapmu ini hanya sandiwara belaka supaya kau dapat menyelamatkan diri dari kami? Kalau kau sekarang bisa memancing agar Mokei Nyeo Tiang Lai datang ke sini, tanpa mengatakan bahwa Pinto dan Bansai Chinjin berada di tempat ini, dan kemudian di depan kami kau memperlihatkan sikapmu bermusuh dengan dia, barulah kami akan percaya. Menerima murid bukanlah hal yang amat mudah, dan sebelum mengetahui betul kesetiaanmu, Pinto tidak dapat menerimamu sebagai murid. Baiklah, harap Cui suka menanti sebentar. Malam ini juga Teo Chu pasti akan membawa Mokei Nyeo Tiang Lai datang ke tempat ini sesudah berkata demikian, Kamseng lalu memberi hormat dan melompat keluar dari ruangan itu. Bansai Chinjin hendak menggerakan tangan menjegah, akan tetapi Suhengnya sudah berkata, anak itu memang betul keturunan Songkun. Tidak keliatkah kawakan gerakan matanya dan bentuk bibirnya? Sama benar dengan Songkun. Dan andai kata sikapnya tadi hanya untuk menyelamatkan diri, apa yang perlu kita takuti untuk seorang pemuda macam dia? Sementara itu, Kamseng cepat kembali ke tempat supeknya yang masih menantinya. Hatinya girang sekali. Tadinya ia telah merasa putus harapan untuk dapat membalaskan dendamnya kepada pendekar bodoh, karena kalau Mokei Nyeo Tiang Lai yang menjadi gurunya masih mengatakan kalah jauh oleh pendekar bodoh, apalagi dia? Menurut supeknya ini, pendekar bodoh mempunyai banyak orang-orang pandai. Istri pendekar bodoh sendiri adalah murid Buk Pun Su dan mempunyai kepandayan yang amat tinggi. Masih ada lagi Ang Inio Chu serta suaminya Likong Sian yang terhitung kakak seperguruan dari pendekar bodoh, ada lagi Kue An yang menjadi iparnya dan istri Kue An yang bernama Maho Aden yang mempunyai kepandayan tinggi karena nyonya muda ini adalah murid terkasih dari Hok Pengkai Su Yang Lihai. Bagaimana ia dapat menghadapi pendekar bodoh seorang diri saja? Bahkan supeknya amat menghormat pendekar bodoh maka tak mungkin supek atau suhunya mengizinkan dia berlaku kurang ajar terhadap pendekar bodoh. Kini, pertemuan dengan Bansai Chinjin dan Likong Sian Su yang kepandayannya amat tinggi, menimbulkan pengharapan baru di dalam hatinya. Dia tadi belum melihat Hok Ti Hwasio, Hwasio kecil jahat murid Bansai Chinjin yang dahulu hendak memblek perutnya, akan tetapi dia pun tidak takut. Andai kata Hok Ti Hwasio mengenalnya, dia rasa masih dapat melayani Hwasio itu, dan apalagi kalau dia sudah menjadi murid Wikong Sian Su, tentu Hek Ti Hwasio tidak berani mengganggunya. Bagaimana, Kamseng? Apakah kau melihat suhumu berada di sana? Dan apakah Bansai Chinjin berada di sana pula? Teocu rasa suhu berada di sana, supek. Mungkin dikurung dalam sebuah kamar. Akan tetapi Teocu tidak berani turun dan berlaku sembrono, karena di sana Teocu melihat ada murid-murid Bansai Chinjin. Teocu rasa sekarang lebih baik kalau kita berdua menyerbu ke sana, karena tidak terlihat Bansai Chinjin, yang ada hanya Boh Hun Ti. Girang sekali hati Mokei N.I.O. Ti Yang Le mendengar kesempatan yang amat baik ini, maka dia cepat berdiri dan mengajak pemuda itu cepat berlari kembali ke hutan itu. Kamseng mengajak supeknya melompat ke atas genteng dan mengintai di atas ruang tadi. Akan tetapi baru saja N.I.O. Kei Ti Yang Le menginjak genteng, dia mendengar suara Boh Hun Ti tertawa di bawah genteng. Pengemis kelaparan N.I.O. Ti Yang Le. Perlu apa mengintai seperti seorang maling? Kalau kau kelaparan tidak perlu kau mencuri makanan di sini. Turunlah. Ada makanan anjing tersedia untukmu. Bukan main marahnya Mokei N.I.O. Ti Yang Le mendengar ucapan yang sangat menghina ini. Dia memang seorang pemarah yang keras hati, maka tanpa mempedulikan sesuatu lagi, ia lalu melayang turun, diikuti oleh Kamseng. Akan tetapi, begitu kakinya menginjak lantai ruangan itu, Mokei N.I.O. Ti Yang Le terkejut sekali sebab melihat Bansai Chinjin dan seorang Tosu tua muncul dari balik pintu. Bansai Chinjin mengebulkan asap huncuenya dan melihat asap itu berwarna hitam, tahulah Mokei N.I.O. Ti Yang Le bahwa diakini harus melawan mati-matian. Terdengar Tosu yang tidak dikenalnya itu tertawa girang dan berkata kepada Kamseng, Bagus, bagus, Kamseng. Kau memang boleh dipercaya dan Pinto tentu suka menjadi suhungu. Tentu saja Mokei N.I.O. Ti Yang Le menjadi melongo melihat dan mendengar ucapan ini. Kamseng. Apakah artinya ini? Akan tetapi sebelum pemuda itu menjawab, Bansai Chinjin telah menegur pengemis iblis itu, orang CN.I.O. Kau datang sebagai tamu tak diundang, mengapa lagakmu begini kasar? Sebetulnya, apakah keperluanmu datang ke tempatku ini? Bansai Chinjin, semenjak dahulu kita belum pernah bermusuhan, maka harapkah suka memberi keterangan tentang suteku Losian. Dimanakah dia? Bansai Chinjin mengeluarkan suara menghina. Apa kau kira aku adalah bujang pengasuh dari Losian? Kau carilah sendiri, di sini tidak ada sutemu yang gila itu. Gila? Suteku tidak gila kata Mokei N.I.O. Ti Yang Le sambil memandang tajam. Merahlah wajah Bansai Chinjin sebab tanpa sengaja ia hampir saja membuka rahasianya. Memang Losian telah menjadi gila karena ia paksa minum obat beracun. Kau dan sutemu memang orang-orang tidak waras, kalau sehat kenapa malam-malam datang ke tempat tinggal orang lain mencari sutemu. Mokei N.I.O. Ti Yang Le merasa segan untuk bermusuh melawan Bansai Chinjin yang lihai dan di situ masih ada Tosu tua yang nampaknya berkepandaian tinggi itu. Juga ia masih merasa heran mendengar percakapan antara Tosu itu dengan Kamseng, maka ia pikir lebih baik mengajak pemuda itu pergi dari tempat berbahaya ini. Sudahlah, aku tak mau mengganggu terlebih jauh. Hayo, Kamseng, kita pergi dari sini katanya mengajak pemuda itu. Akan tetapi, sungguh di luar dugaannya sama sekali jawaban yang dia dengar dari mulut pemuda itu, tidak, aku tidak pergi dari sini. Disinilah tempatku bersama suhuku yang baruwi kongsian Su. Barulah kini Mokei N.I.O. Ti Yang Le tahu bahwa Tosu itu adalah Toat Beng Lomoy yang amat terkenal. Ia terkejut sekali, akan tetapi keheranannya lebih besar lagi. Apa katamu? Kamseng, apa artinya ini? Apakah kau sudah gila? Pemuda itu memandangnya tajam. Tidak, Mokei N.I.O. Ti Yang Le, kau lah yang gila kalau kau mengira akan bisa memaksaku untuk menjadi pengemis, hidup berkeliharan, pakaian tidak karuan, makan tak tentu. Aku tidak mau mengikuti kau terus. Kau pergilah dari sini. Marahlah Mokei N.I.O. Ti Yang Le mendengar ucapan ini. Tidak pernah disangkanya bahwa pemuda yang biasanya pendiam dan penurut itu kini berubah menjadi sedemikian kurang ajar. Kamseng, kau murid durhaka. Kalau kau tidak mau pergi, maka terpaksa aku harus binasakan kau lebih dulu agar kelak tidak mencemarkan namaku. Tiba-tiba Kamseng tersenyum. Hek to mekar, Mokei N.I.O. Ti Yang Le. Ketahuilah siapa sebenarnya aku. Aku adalah putra dari Ang Ho Sian Kiam Song Kun, dan semenjak dulu aku sudah bersumpah untuk membalas kematian ayahku pada pendekar bodoh. Nah, apakah kau tetap tak mau lekas pergi dari sini? Aku masih mengingat akan sedikit kebaikanmu yang telah menurunkan sedikit ilmu silat tak berarti kepada aku. Kalau kau tidak mau lekas pergi, janganlah menganggap aku keterlaluan apabila aku terpaksa turun tangan melawan dan mengusirmu. Serasa meledak dadamu K.I.O. Ti Yang Le. Sepasang matanya menjadi merah bagaikan terbakar dan rambutnya yang tidak karuan itu menjadi kaku berdiri. Murid durhaka. Manusia berhati rendah. Akan tetapi, dengan amat marah Kamseng telah mengeluarkan beberapa butir titoci dan mengayun senjata-senjata rahasia itu ke arah Mokei N.I.O. Ti Yang Le sambil berseru, kau pergilah. Dengan amarah yang luap-luap Mokei N.I.O. Ti Yang Le menyambut datangnya senjata-senjata rahasia itu dengan gerakan tangan kirinya yang menangkis dan memukul runtuh beberapa senjata-senjata rahasia itu, kemudian sambil berseru kerasia lalu melancarkan serangannya yang hebat yaitu pukulan Soan Hang Jiu yang dilakukannya dengan tenaga penuh ke arah bekas muridnya itu. Kamseng maklum akan kelihayan pukulan ini, akan tetapi karena dia tahu pula bahwa mengelak dari pukulan ini selain sia-sia juga amat berbahaya, terpaksa dia pun segera mengerahkan tenaganya dan melakukan gerakan pukulan yang sama. Walaupun jarak di antara mereka ada dua tombak lebih jauhnya, namun angin pukulan Soan Hang Jiu dari Mokei N.I.O. Ti Yang Le ini menyambar hebat sekali ke arah Kamseng. Pemuda ini juga melakukan pukulan Soan Hang Jiu dengan tenaga hikang sepenuhnya untuk menangkis. Dua angin pukulan bertemu dan akibatnya, Kamseng terlempar ke belakang sampai tubuhnya menimpa dinding di belakangnya. Akan tetapi tangkisannya itu menyelamatkan jiwanya, karena sedikitnya sudah membentur tenaga pukulan bekas speknya sehingga dia hanya terlempar saja tanpa menderita luka. Kau harus mampus Mokei N.I.O. Ti Yang Le berseru sambil melompat ke arah bekas muridnya untuk memberi pukulan maut. Akan tetapi, tiba-tiba dari sebelah kiri berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Wikong Siansu telah berada di depannya dan tersenyum mengejek. Wikong Siansu, jangan kau ikut-ikut. Tidak ada orang kengho yang begitu tidak tahu malu untuk mencampuri urusan antara guru dengan muridnya sendiri teriak Mokei N.I.O. Ti Yang Le marah sekali. Wikong Siansu tertawa bergelak. Mokei, kau lupa bahwa pemuda ini bukan muridmu lagi. Ia telah menyatakan tidak sudi menjadi muridmu dan kau harus ingat lagi bahwa dia kini telah menjadi murid Pinto. Apakah kau kira Pinto dapat berpeluk tangan saja melihat murid Pinto hendak dibinasakan olohmu? Saking marahnya Mokei N.I.O. Ti Yang Le menjadi nekat. Bagus teriaknya hendak kulihat sampai di mana kehebatan Toat Beng Lomo. Hahaha. Majulah, mari kita main-main sebentar jawab Tosu itu. N.I.O. Ti Yang Le menyerang dengan cepat dan bertubi-tubi. Akan tetapi, Tosu yang berilmu tinggi itu dengan tenangnya dapat mengelak dan membalas dengan serangannya. Toat Beng Lomo Wikong Siansu melayani pengemis iblis dengan kedua ujung lengan bajunya yang panjang, yang menyambar-nyambar dengan totokan-totokan ke arah jalan darah. Setiap sambaran ujung lengan baju membawa angin keras dan berat sekali. Mokei N.I.O. Ti Yang Le amat kaget saat menyaksikan betapa angin pukulan Soan Hang Jiu yang dipergunakannya selalu terpental kembali tiap kali terbentur oleh ujung lengan baju itu. Segera maklumlah ia bahwa dalam hal tenaga luakang dan hikang, ia masih kalah setingkat. Oleh karena merasa percuma saja melawan Tosulihai ini, Mokei N.I.O. Ti Yang Le membuat gerakan mengalah, yakni melompat mundur beberapa tindak sambil berkata, Toat Beng Lomo, kepandaianmu sungguh mengagumkan sekali. Perkenankan aku pergi membawa muridku yang murtad sambil berkata demikian, Ia melompat hendak menyambar tubuh Kamseng yang berdiri di sudut, akan tetapi Wi Kong Siansu sudah mendahuluinya dan kembali menghadang di depannya. Mokei, jangan kau lanjutkan kehendakmu yang salah ini. Kau pergilah dengan aman, dan Pintu takkan mengganggumu. Akan tetapi kalau kau berkeras hendak mencelakakan muridku, terpaksa Pintu harus turun tangan. Mokei N.I.O. Ti Yang Le menjadi makin marah. Ia maklum bahwa ia akan sukar sekali dapat memenangkan tosu ini, akan tetapi kalau ia mundur, berarti bahwa ia telah menurunkan kehormatannya dengan rendah sekali. Bagi orang gagah, soal kehormatan lebih penting dan lebih mahal daripada nyawa. Muridnya berlaku hianat dan durhaka, sudah menjadi haknya untuk menghukum murid itu. Jika ada orang lain yang menghalanginya, itu berarti penghinaan yang amat besar. Sambil berseru keras, Mokei N.I.O. Ti Yang Le kemudian mencabut tongkatnya yang tadi dia selipkan di ikat pinggang depan. Kemudian ia lalu menotok ke arah leher tosu itu dengan gerak tipu Sian Jin Tit Lu, dewa menunjukkan jalan. Bagus Rui Kong Sian Su. Tosu ini segera mengebut dengan ujung lengan bajunya sebelah kiri, kemudian ia lantas mengibaskan lengan baju kanannya ke arah kepala lawannya dengan gerak tipu burung elang menyambar ayam. N.I.O. Ti Yang Le cepat mengelap dan dia lalu memutar tongkatnya dengan hebat sekali. Tongkat pendek itu terputar-putar bagaikan kitiran, berubah menjadi gulungan sinar yang amat kuat dan berkelebatan, ujungnya dapat menotok ke arah jalan darah di tubuh lawan. Inilah ilmu tongkat dari Hoa San Pai yang lihai sekali, karena setiap serangan dapat mendatangkan maut. Akan, tetapi Rui Kong Sian Su adalah tokoh persilatan yang telah banyak pengalaman dan kepandainya tinggi sekali. Dia telah tahu akan ilmu tongkat Hoa San Pai ini, maka biarpun dia tak menggunakan senjata, tetapi kedua ujung lengan bajunya sudah cukup untuk memunahkan semua serangan N.I.O. Ti Yang Le. Nampaknya dia hanya menggerakkan kedua ujung lengan baju itu perlahan dan lambat saja, akan tetapi angin gerakannya demikian kuat sehingga tiap kali ujung tongkat Mokai menyerang, selalu kena dipolok oleh ujung lengan baju itu. Setelah menyerang selama 30 jurus lebih belum juga dapat mendesak lawannya yang tangguh itu, bahkan gulungan sinar tongkatnya makin lemah, tiba-tiba Mokai N.I.O. Ti Yang Le berseru keras dan tubuhnya lantas bergulingan ke atas lantai sambil melakukan serangan hebat dan bertuli-tuli dari bawah. Inilah ilmu tongkat Hoa San Pai yang paling lihai dan disebut gerak tipu naga sakti mempermainkan musika. Toat Beng Lomowi Kong Siansu terkejut juga melihat ker penyerangan yang hebat serta berbahaya ini. Ujung tongkat lawannya menyambar-nyambar dari bawah debarengi dengan tubuh lawannya yang bergulung-gulung dan selalu mengejarnya kemana juga ia melompat. Dia sudah mengenal ilmu silat ini, akan tetapi oleh karena ilmu meringankan tubuh dari Mokai N.I.O. Ti Yang Le memang hebat, maka kelihayan penyerangan ini sungguh mengatasi dugaannya. Pada saat dia melompat untuk mengelak dari tusukan yang diarahkan kepada pusarnya, tiba-tiba Mokai N.I.O. Ti Yang Le berseru keras dan melompat pula, dengan Kari yang amat tak terduga mengubah serangannya dengan gerak tipu monyet tua menyambar bunga, langsung menusukan tongkatnya ke arah ulu hati tosu itu. Serangan ini amat cepat dan tak terduga sehingga sukar untuk dielakkan lagi. Akan tetapi Wikong Siansu benar-benar mengagumkan. Dia sangat tenang dan tidak menjadi gugup. Dengan ujung lengan baju sebelah kiri ia menyabet ujung tongkat itu dan lengan baju sebelah kanan untuk menyabet pula hingga kain ini kini melibat tongkat milik lawannya. Sekarang kedua ujung lengan baju itu sudah membelit tongkat dan tak dapat dilepaskan lagi. Melihat kesempatan baik ini, dengan girang N.I.O. Ti Yang Le segera menggerakkan tangan kirinya, dengan jari tangan terbuka ia langsung memukul kepala tosu itu dengan pukulan Soan Hong. Ji yang hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!